Pelimpahan atau tahap 2 pelimpahan saksi dan tahanan untuk kasus dugaan korupsi Desa Nulan-Nulan Kecamatan Pogalan Kabupaten Terenggalek ada dua tersangka Yang pertama itu Kepala Desa Nulan-Nulan berinisial RC dan Bendahara berinisial SK Ini diduga melakukan korupsi ABBD tahun 2020 dan sudah dilakukan sebagai tersangka pada 2022 Oktober lalu Kasus dugaan korupsi senilai 200 juta sekian Nah ini kasus korupsinya sudah B21 sekitar 1-2 bulan yang lalu Dan baru dilakukan tahap 2 hari ini Kami baru saja menerima kesangka dan korupsi atas nama inisial RC dan ST ST terkait dengan perkara dugaan pelawan hukum yang berakibat pada kerugian negara pada desa Nulan-Nulan Yang tersebut dan diakibat pada desa tahun 2020 Terhadap para tersangka ini Diduga melanggar pasal 2 R1 Junto 18 Dan pasal 3 Undang-Undang JVKOR Juntur pasal 55 KHB Setelah tahap proses penerimaan ini Ini kita lakukan penahanan kepada para tersangka Selama 20 hari ke depan per hari ini Dan langkah selanjutnya Tim JVKU akan menyiapkan persyaratan administrasi Rupa surat dakwaan dan lain-lain Untuk segera perkara ini kita limbahkan ke tahap selanjutnya Rupa persidangan di pengadilan BIKOR Surabaya Pengelolaan hukum yang mana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa ini Ada pemalsuan bukti mendukung Dalam hal pengeluaran-pengeluaran APBDES di tahun 2020 Selebihnya ada pemalsuan tanda tangan di sana Dan bukti dukung itu baru dibuat disusun di akhir tahun Yang seharusnya disusun Pertahap kegiatan itu disusun secara sekaligus di akhir tahun Kerugian sekitar 211 juta 211 juta berdasarkan hasil audit dari Inspekturat Kabupaten Bergale Tersangka berapa orang dari jabatan itu? Tersangka dua orang Yang ke satu tersangka R itu sebagai kepala desa Mulang-Mulon Tersangka S sebagai kaur keuangan Yang merangkap sebagai pendahara di desa Mulang-Mulang Pemalsuan dan tangan itu untuk memakap anggaran atau seperti apa-apa? Untuk laporan pertanggung jawaban Ada markup juga apa orang? Kalau markup ada temuan dari Inspekturat Tadi warna bukti yang dilimpahkan dari kepolisian apa jawab? Banyak dokumen, berupa dokumen, berupa uang Termasuk uang yang berada sebelumnya dari si tersangka A dan tersangka B itu tadi Ini mereka memiliki peran masing-masing atau? Memiliki peran masing-masing tapi dilakukan secara bersama-sama Maksudnya dalam satu rangkaian perbuatan itu dilakukan bersama-sama antara A dan B saling melengkapi Terima kasih telah menonton!